Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan kita. Tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Beradaptasi menjadi syarat mutlak agar kita tidak semakin rentan terpapar COVID-19 dan juga dampak negatif sosial ekonomi dari pandemi ini. Mari kita terapkan protokol kesehatan. Di antaranya, memakai masker. Pakai masker dengan sempurna menutupi hidup, mulut, dan dagu. Gunakan masker ganda jika harus bepergian atau mengunjungi tempat-tempat beresiko penularan tinggi. Ganti masker secara berkala, terlebih jika masker sudah basah, rusak, maupun kotor. Hindari menyentuh masker dan menggunakan masker hanya di bawah dagu. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sesaat sebelum dan sesudah melepas masker. Selalu bawa masker cadangan ketika bepergian. Bantu penyandang tuli agar mudah berkomunikasi dengan menggunakan masker transparan atau sediakan media informasi yang aksesibel. Bagi para pendamping, selalu bantu dan ingatkan penyandang disabilitas dalam pemakaian masker yang benar. Pastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam respon pandemik ini. Bersama, kita saling jaga cegah corona. Video pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh proyek I Am Safe yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion, CIS Timur, dan SIGAP Indonesia. Bekerjasama dengan lintas pengampu kebijakan di daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat atau pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Humanity and Inclusion, CIS Timur, dan SIGAP Indonesia dan bukan mencerminkan pendapat atau pandangan Uni Eropa.